Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi speaker yang tidak mau keluar suara ya walaupun udah dicolokin dan speakernya ini tidak rusak ya kecuali kalau misalnya speakernya rusak memang mati dan begitu dicolokin ke laptop berharap nyala ya sampai bego pun gak akan bisa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya speakernya dicolokin di hp misalnya keluar suara dan di laptop tidak gitu ya yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah dengan mencabut mungkin ada sesuatu yang menghalangi gitu ya contohnya itu bukan menghalangi dalam benar-benar menghalangi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada headset atau mungkin ada mic yang tercolok kalian bisa cabut dulu ya untuk memastikannya abang kan kalau mic itu kan cuma buat input siapa bilang saya juga bisa buat output juga bisa gitu ya mic cuman ya gak akan ada keluar suara apa-apa gitu ya. Jadi kalian bisa mencabut headset, handsfree atau mungkin apapun itu dan waktu mungkin kalau mic juga silahkan kalau misalnya kalian begitu coba nyala atau enggak ya. Nah kalau misalnya masih belum bisa kalian cukup ke yang lambang ini aja yang lambang speaker kayak gitu ya kalian cukup klik kanan disini dan kalian klik yang sounds ini atau mungkin kalian tinggal cari aja kalau misalnya kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 7 karena disini saya menggunakan Windows 10 ya disini kalian cukup klik aja sounds dan kalian klik aja yang ini system sounds ya change system sounds. Nah nanti akan terbuka yang ini dan kalian cukup klik aja yang playback ya dan disini sebelumnya saya akan colokin dulu speaker-nya ya apakah muncul atau enggak. Nah dulu sebenarnya udah terkenanya disini mungkin saya akan coba play YouTube ya disini kita akan play lagu misalnya lagu Last of Us mungkin ya. Nah disini lagunya udah play dan disini ininya udah disetting juga ya udah dinaikin juga dan kalau misalnya masih nggak keluar caranya gampang banget kalian cukup klik aja yang speaker sini ya. Tapi jangan yang USB PNP sound device karena ini dalam mic ya dan disini kita akan pilih aja yang set as default ya. Udah nanti akan keluar gitu ya si ininya si musiknya nanti akan pindah ke speaker ya. Jadi caranya cukup gitu aja cukup kalian pilih aja yang speakernya kalian set as default ya jangan yang headphone sih. Nah karena kalau misalnya kalian pengen keluar suara dari speaker dan kalian pilihnya headphones ya mau sampai kapanpun nggak akan bisa gitu ya. Kalian akan bisa keluar lagi speaker jadi kalian pilih aja speaker kalian cukup pilih misalnya misalnya kalian cukup tinggal klik aja speakers dan kalian set as default dan nanti akan keluar ya suaranya dari speaker. Cukup gampang banget untuk fixnya dan kalau misalnya kalian mau nonton sampai sini silahkan cuman disini saya akan jelasin lah sedikit ya kenapa kayak bisa kayak begitu ya. Nah jadi intinya gitu ya jadi kalau misalnya kalian colokin device baru gitu dan kalau misalnya device lama itu kan kadang-kadang defaultnya itu masih tetap di device yang lama ya. Nah tapi ada sebagian laptop juga kalau misalnya ada speaker yang tercolok itu langsung otomatis pindah ke speaker tapi ada juga yang nggak otomatis itu bisa dari speakernya atau mungkin bisa dari laptopnya atau mungkin dari komputernya bisa aja dan caranya gampang banget cukup tinggal pilih aja yang ini ya speaker dan kalian set as default ya. Cukup gampang dan ya memang sangat-sangat gampang gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kedatura Berkasihan dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax